Intro Ribuan peserta calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengikuti ujian seleksi kompetisi dasar. Ujian dilangsungkan di gelanggang remaja Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pala suku badan kepegawaian pemerintahan kota administrasi Jakarta Pusat, Neni Mariani, selaku koordinator seleksi CPNS 2018 mengatakan bahwa seleksi berlangsung selama 2 hari dengan peserta sebanyak 5.000 dibagi 2. Ada 5 sesi, tiap sesi berjumlah 500 peserta. Neni menjelaskan, kegiatan ujian seleksi ini merupakan tanggung jawab badan kepegawaian Jakarta Pusat. Sebelum peserta mengikuti ujian seleksi, mereka harus mengikuti berapa tahap. Pertama, mereka melihat pengumuman yang diberikan BKN, menandatangani daftar hadir, serta menunjukkan tanda peserta ujian dan KTP. Sesuai keputusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi atau Kementan, R.B., di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki formasi CPNS sebanyak 3.244. Berdasarkan data, ada sekitar 33.773 pelamar, namun hanya 25.906 yang mengikuti seleksi kompetisi dasar hari ini. Setelah seleksi ini, apabila dinyatakan lulus, peserta dapat mengikuti seleksi kompetisi bidang. Tim Komifotik Jakarta Pusat mengabarkan.